Kemudian ini ada Pak Hendro tadi ya non-ASN yang sudah lama bekerja Kemudian dibayar dengan uang tadi tidak resmi lah istilahnya gitu ya Dari hasil patungan dan sebagainya gitu ya Artinya yang masuk ke dalam data ini adalah yang memang memiliki pembayaran legalitas formal Ya legalitas formal artinya kalau dia melalui proses itu berarti kan lebih kepada kebutuhan individu Pak Bukan kebutuhan organisasinya Jadi konsekuensi-konsekuensi ini juga saya kira menjadi penting Tapi kalau ada dulunya dia dilakukan melalui APBD gitu ya Kemudian kesininya dia tidak lagi dibayar sepanjang sampai 31 Desember 2021 Dia masih bekerja dan dibayar oleh APBD maka dia didata Tapi sebelumnya kemudian dia sampai dengan 31 Desember itu ternyata dia tidak dibayar oleh APBD Tentunya dia tidak masuk kategori itu Karena kenapa terakhir itu tidak ada legalitas formal pembayaran dia melalui APBD Karena disana disebutkan sampai dengan 31 Desember Beda dengan K2 Pak Hendro Kalau K2 itu konteksnya karena prinsipnya K2 gitu ya Yang tapi dia harus K2 yang terdata di BKN Karena begitu Bapak masukkan dia K2 di data itu ternyata di BKN tidak ada Ya otomatis tereliminasi oleh BKN kan gitu ya Jadi datanya karena itu sudah by name Terlepas dari pembayarannya Kalau K2 prinsipnya sampai saat ini dia masih bekerja Datanya ada di BKN Tapi kalau dia K2 sampai sekarang dia tidak lagi bekerja Dia tidak termasuk yang di data Jadi kalau yang K2 prinsipnya adalah di posisi K2 nya Karena disitu disebutkan secara khusus data untuk K2 yang ada di BKN Pak Ya